Intro Kapolda Papua Irjen Paul Matius D. Fahiri menyebut pelaku penembakan terhadap Octavianus Rayo, Guru SDD Kampung Julukoma, Distrik Bauga, Kabupaten Puncak, Papua, pada hari Kamis pagi, 8 April 2021, adalah KKB TPN PB Pimpinan Sabinus Waker. Irjen Paul Matius D. Fahiri mengatakan, saat ini KKB kelompok Sabinus Waker sedang bergerak menuju ilaga atas Undangan Legaka Telenggan, salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata yang saat ini sedang berada di ilaga. Kemungkinan besar dalam menuju ke ilaga mereka melakukan teror dan penembakan terhadap keluarga sipil. Kapolda menambahkan, begitu teganya kelompok ini melakukan penembakan terhadap seorang guru. Seharusnya guru dilindungi dan dijaga, karena merekalah yang mencerdaskan sumber daya manusia Papua. Dari perbuatan mereka, kita semakin tahu siapa sebenarnya mereka, ujar Kapolda. Fahiri menegaskan, saya selaku Kapolda mengutuk keras tindakan ini, dan kami akan mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap pelaku-pelakunya. Kami akan menyusun kekuatan untuk naik ke ilaga guna melakukan penindakan. Saya juga berharap ada intervensi dari kepala daerah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang bukan masyarakat ilaga harus dikeluarkan dari daerah doga terutama kampung Julu Koma. Karena dikhawatirkan, KAKB menyusup dan bersembunyi di pemukiman penduduk sekitar lokasi. Pegas Kapolda Sampai saat ini situasi dijuluk Koma aman terkendali. Tokoh agama, tokoh gereja beserta masyarakat saling membantu untuk menjaga situasi tetap kondusif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!